Trayek bis antar kota antar provinsi, pada trayek Jakarta Solo, memang sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu trayek bis akap, yang selalu memanjakan para pengguna moda transportasi pada jalur ini. Mulai dari inovasi double leg rest, bis tingkat akap pertama di tol Trans Jawa, hingga pelayanan-pelayanan yang memanjakan para penumpang, kerap muncul dari trayek bis akap yang satu ini. Beberapa sobat traveler mungkin masih ingat, dengan gebrakan dari salah satu operator bis akap pada jalur ini, pada beberapa tahun ke belakang. Bagaimana jagat bis mania Indonesia, cukup dihebohkan dengan inovasi double leg rest, dari salah satu perusahaan otobis pribumi asal Solo, Provinsi Jawa Tengah. Adalah perusahaan otobis Mulyo Indah, yang menjadi pelopor pelayanan nyaman pada bis antar kota antar provinsi, sempat rehat dari jalur akap selama beberapa saat, dan kini akan kembali hadir melayani para pelanggan setianya. Perusahaan otobis Mulyo Indah, memang bisa dikatakan sebagai salah satu perusahaan otobis legendaris, yang pernah melayani trayek bis akap Jakarta Solo. Perusahaan otobis yang satu ini, pada masa kejayaannya beberapa tahun silam, merupakan salah satu perusahaan otobis, yang sangat terkenal memiliki pelayanan terbaik kepada para penumpangnya. Pelayanan yang memanjakan para penumpang, akhirnya bisa melesatkan perusahaan otobis Mulyo Indah, menjadi salah satu perusahaan otobis favorit pada trayek Jakarta Solo. Namun moda transportasi bis pada saat ini, memang memiliki persaingan yang dapat dikategorikan cukup ketat. Keberadaan jalan tol Trans Jawa, telah membuat banyak pengusaha, untuk mencoba peruntungannya pada jalur bis akap. Dengan hadirnya banyak perusahaan otobis baru, maka secara otomatis menghadirkan layanan yang cukup beragam bagi para penumpang, dan para pengguna setiap moda transportasi bis. Kenyamanan dari armada bis, dan pelayanan kepada penumpang, menjadi senjata andalan dari para pengusaha otobis, untuk menjaring para penumpang bis. Namun akhirnya keadaan memaksa pihak manajemen perusahaan otobis Mulyo Indah, untuk rehat sejenak dari jalur bis antar kota antar provinsi, pada awal tahun 2022 yang lalu. Hal ini dilakukan pihak pemilik dan manajemen, untuk melakukan evaluasi menyeluruh, dan menyiapkan strategi baru, untuk bersaing kembali pada jalur bis antar kota antar provinsi. Pada bulan Desember ini, santer kabar yang beredar, bahwa perusahaan otobis Mulyo Indah akan kembali melayani para penumpang di jalur bis akap. Kenyamanan merupakan salah satu pertimbangan dari penumpang, untuk memilih perusahaan otobis apa yang ingin mereka naiki. Setiap perusahaan otobis pada trayek antar kota antar provinsi atau akap, biasanya saling bersaing dalam soal kenyamanan. Kabarnya mulai tanggal 12 Desember nanti, Mulyo Indah akan kembali memulai petualangannya di jalur bis antar kota antar provinsi. Disinilah kelebihan dari perusahaan otobis Mulyo Indah, yang sudah sangat terkenal akan kenyamanannya. Perusahaan otobis asal Solo ini, pada jamannya memiliki keunikan dari bentuk kursi penumpangnya yang memiliki fitur double leg rest atau sandaran kaki ganda. Berbeda dari kebanyakan kursi pada bis akap yang hanya memiliki satu leg rest dan fort rest, PO Mulyo Indah memiliki leg rest yang panjang, sehingga menopang seluruh kaki. Hal inilah yang kemudian menjadikan Mulyo Indah sebagai salah satu idola bagi para pengguna moda transportasi bis. Dilihat dari sejarah panjang Mulyo Indah pada trayek bis akap, PO yang satu ini merupakan salah satu pemain legendaris, yang kiprahnya telah mengantarkan ribuan warga Jabodetabek dan sekitarnya, bepergian ke kota Solo dan sebaliknya. Bagi sobat traveler yang ingin memberikan support, bisa langsung mengirimkan super tanks, dengan cara menekan tombol super tanks ini. Kontribusi dari sobat traveler, akan sangat berarti bagi perkembangan channel ini ke depannya. Mulyo Indah sendiri, pada zaman kejayaannya, terkenal sering menggunakan bodi bis Scorpion King dengan kaca tunggal, buatan karoseri tentrem. Kembalinya Mulyo Indah ke jalur akap, ditandai dengan dirilisnya beberapa armada bis, yang nantinya akan menjadi armada andalan Mulyo Indah dalam melayani para pelanggan setianya. Menurut sobat traveler, apakah Mulyo Indah akan kembali mengenalkan kursi nyaman dengan double leg rest? Silakan tulis pendapat sobat traveler pada kolom komentar. Satu hal yang pasti, kembalinya perusahaan otobis Mulyo Indah bersaing di jalur bis antar kota antar provinsi, akan memberikan warna baru dalam hal pelayanan, dan tentunya juga akan kembali menyegarkan kenangan, bagi para pelanggan Mulyo Indah beberapa tahun yang lalu. Sukses selalu bagi perusahaan otobis Mulyo Indah, yang akan segera mengaspal di jalur akap.